Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang surah Lebaqara ayat 140. Namun ayat ini kata Sheikh Muhammad bin Sula'i Usaimin masih rat kaitannya pada ayat sebelumnya yaitu ayat 139. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada kaum kalangan Yahudi maupun Nasrani. Apakah kalian itu mendebati kami tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang dia adalah Rabb kami dan juga Rabb kalian. Pada konteks ayat berikutnya Al-Baqara 140. Masjid dan berangkaian itu amtaqulu inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wal Asbata kanuhu dan awnasara. Atau apakah kalian mengatakan bahwasannya Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub dan anak-anak keturunannya mereka itu Yahudi atau Nasrani. Maka katakanlah Muhammad kepada mereka antum a'ilamu amillah apakah kalian lebih berilmu dari ataukah Allah. Maka siapakah yang paling besar kedolimannya daripada orang-orang yang menyembunyikan persaksian yang ada sisinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Itulah umat yang telah berlalu. Maksudnya tentang Ibrahim, Ismail, Ishaqa, Ya'qub dan keturunannya adalah umat yang telah berlalu. Mereka mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Mereka usahakan dan kalian juga akan mendapatkan balasan apa yang kalian usahakan. Dan kalian sama sekali tidak akan ditanya tentang apa-apa yang mereka perbuat. Karena kaum itu telah berlalu, kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Artinya kalian akan ditanya tentang apa-apa yang kalian perbuat. Alhamdulillah mereka tidak sudah berlalu sudah. Mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan dan kalian pun juga akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Maka pada ayat ini, Al-Baqarah 1.40 ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantahan kepada mereka ketika mereka mengatakan Ibrahim dengan anak-anak keturunannya. Baik Yair Ismail, Ishaq, dari Ishaq Ya'qub, dari Ya'qub ke Yusuf dan seterusnya. Klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasannya Ibrahim dengan anak keturunannya itu Yahudi atau Nasrani. Maka Allah mengatakan apakah kalian lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala membantah perkataan mereka menjelaskan tentang siapakah Ibrahim sesungguhnya. Di antaranya, di dalam surat Al-Imran ayat 67, Allah berfirman. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian, walaqun kana hanifan muslima wa makanibna musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan juga tidak pula Nasrani. Tetapi dia adalah hanif. Yaitu apa? Agama pemahamannya tidak ke Yahudi, tidak ke Nasrani. Tapi agamanya adalah hanifan yaitu tawheed. Mengibadakan hanya kepada Allah dan menjauh dari kesyirikan musliman berserah diri hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim pun juga berpastirip apa-apa yang ada pada kemusyrikin dari selain Yahudi dan Nasrani. Begitu. Mana yang tidak jauh berbeda? Bantan Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya kata Sheikh Allah sebutkan dari surah Ali Imran ayat 65. Dan tidaklah Taurat dan Injil itu turun kecuali setelah Nabi Ibrahim kan? Maka bagaimana kalian kok kalian tidak memiliki akal pemikiran? Kok bisa Taurat, Injil datangnya belakangan? Kan? Setelah Nabi Ibrahim wafat kan? Benar enggak? Kan Taurat itu kan keturunan kepada Nabi Musa ini kan anak-anak keturunannya Ibrahim kan? Yang kemudian diklaim sebagai ini Yahudi. Betul kan? Demikian juga Isa dari keturunan kepada Israel, Injil. Lalu bagaimana kok mereka bisa mengklaim mengatakan Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Sementara Ibrahim hidup di saat Injil, Taurat dan Injil belum ada. Yahudi dan Nasrani belum ada. Kok bisa diklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani gitu. Dan Allah menyebutkan bahkan jalan Kak Ibrahim. Ishak dan Ismail hidup Taurat dan Injil belum ada. Nabi Musa dan Nabi Isha'nya kan belum hadir. Jangankan Nabi Ishak dan Nabi Ismail turunkah aja ke Yusuf. Nabi Yusuf belum ada. Nabi Musa dan Nabi Isa. Seperti itu. Bagaimana kok mereka bisa mengklaim bahwa agama mereka ini adalah mengklaim, menyatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Maka Allah mengatakan, Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Klaim itu kan mereka seolah mengatakan bahwa mereka ingin memastikan bahwa Ibrahim itu dah Yahudi Nasrani. Kalian lebih tahu atau Allah gitu. Bahkan kita lihat, Allah menantang kaum Yahudi. Apakah kalian itu hadir di situ? Hadir di situ ketika Yaakub akan meninggal? Sementara Nabi Yaakub berpesan kepada anak-anaknya. Apa yang kalian sempat setelah kuafat? Apa kata anak-anaknya Nabi Yaakub? Sementara ketika Yaakub akan meninggal, anak-anak mereka termasuk Yusuf diantaranya, menyatakan ketika bapaknya berkata, ketika akan wafat, apa yang kalian sebah setelah kuafat? Kata mereka apa? Kami akan beribadah kepada sesembahan kakek. Kakek dari kakek itu Nabi Ibrahim. Kemudian Ishaq. Seperti itu. Yaakub. Seperti itu. Artinya sesembahannya Ila yang satu. Maka, itu adalah sesembahan agamanya sama seperti mereka, ada klaim yang batil. Sehingga Allah mengatakan dalam surat, Al-Baqarah 1.40 Apakah kalian lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka, siapa yang lebih besar kezolimannya? Dari seseorang, yang kemudian dia menyembunyikan pesaksi yang ada di sisinya, kemudian dia menyembunyikan itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Yahudi, tahu bahwa nanti akan datang Nabi yang terakhir, bernama Ahmad. Dalam kitab Injil juga disebutkan akan adanya Nabi Muhammad. Ya, mari kita lihat. Bahwa di dalam Torah dan Injil, walaupun kita belum pernah baca Torah Injil loh ya, tapi kita yakin betul di dalam Torah dan Injil, adalah diceritakan tentang keberadaan Nabi yang terakhir, bernama Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan dalam surah Al-Arabah 157. Al-Arabah 157. Allah berfirman, Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi ini, mereka telah temukan tertulis dalam apa? Torah dan Injil yang ada pada mereka. Yang mana dalam Torah dan Injil itu, menceritakan bahwa Nabi ini mengajak kepada kema'rupan, dan bencegah kepada kemungkaran, yang akan menghalalkan kepada mereka yang baik-baik saja, dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk saja, dan menghilangkan dari mereka penyimpangan, kesesatan yang tadinya mereka berada di atas kesesatan tersebut. Jadi, kita walaupun belum pernah baca Torah, Injil sekali wicara langsung, tapi kita yakin, berdasarkan film Allah SWT, bahwa keberadaan Nabi Muhammad SAW, itu telah mereka kenal betul sebelum Nabi Muhammad lahir. Anda mau tanya sama Antum, siapa yang pertama kali menempati kota Madinah? Rasulullah kan hijrah ke Madinah, nah Madinah itu sebenarnya penduduk yang pertama kali menempati kota Madinah siapa? Jawabannya Yahudi. Jawabannya Yahudi. Karena mereka mendapatkan kitab mereka, nanti ada tanda-tanda Nabi Terakhir yang akan datang itu, berada di, dengan ciri-ciri, ada punggung kurma, segala macam. Mereka cari tempat itu, sampai mereka, oh ini tempatnya. Maka mereka apa? Bercocok tanam di situ, mengembangkan tempat di situ, menjadi sebuah bangsa Yahudi yang sangat banyak. muncul di situ ada Madinah dir, Bani Koynuko, Bani Kureyloh, dan seterusnya. Jadi mereka itu menempati Madinah lebih dulu, sebelum orang-orang Yaman, bangsa Arab, pindah ke Madinah. Mengapa mereka menempati sebuah? Dapat berita, dari penelusuran lewat mereka, nanti Nabi Terakhir itu akan muncul dari, ciri-cirinya lokasi tempatnya, dan itu mirip dengan Madinah. Ciri fisiknya mereka udah dapatkan dari kitab-kitab mereka, tempatnya akan muncul juga, udah mereka dapatkan tanda-tanda itu. Eh ternyata, datangnya dari Makas sampai ke Madinah, ternyata bukan dari Bani Israel. Mereka sembunyikan, maka kata Allah, siapakah yang lebih besar kedolibannya, daripada orang yang menyebunyikan persaksian, tentang kebenaran, daripada seseorang menyembunyikannya itu, di hadapan Allah SWT. Dia menyembunyikan, kebenaran telah mereka ketahui, adakah yang lebih besar kedoliman nih, dalam hal menyembunyikan ilmu, daripada seseorang, yang telah datang kepadanya, ilmu tentang al-hak, tapi tidak disampaikan. Tapi tidak disampaikan. Kemudian, ayat itu, Allah tutup dengan, kemudian Allah berkata, dan Allah tidak lalai terhadap apa-apa yang kalian amalkan, yang kalian kerjakan. Kemudian Allah mengatakan bahwa, Ibrahim, Yaakub, Ismail, Ishaq, Yaakub, Yusuf dan seterusnya, itu adalah umat yang terdahulu, telah berlalu apa yang telah mereka usahakan, dan kalian pun juga, akan mendapatkan apa yang mereka usahakan, dan kalian tidak akan diminta pertanggung jawaban, apapun tentang umat-umat yang telah berlalu tadi. Tapi kalian yang akan ditanya tentang, apa yang kalian perbuat pada hari ini. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, berulang-ulang, kita kembali mengatakan bahwa, pembahasan Al-Baqarah itu, memang, senter pembicaraan tentang apa? Yahudi. Itu yang paling dominan pada, intinya tentang Bani Israel. Dominan banget. Sekarang kita mau tanya, Al-Baqarah itu artinya apa? Sabi. Itu asamulah, sebut ayat ini dari kisah apa? Kisah? Sabi kan, dalam rangka mencari, siapa yang membunuh itu, kisah yang ada pada kaum mana? Bani Israel. Iya kan? Jadi umatnya Nabi Musa, jadi ketika, ada orang yang terbunuh di antara mereka, mereka datang ke Nabi Musa. Bani Israel ini. Ingat, Bani Israel itu bukan penduduk Mesir loh ya. Kita coba sedikit ungkit tentang sejarah, bahwasannya, Bani Israel itu kan dari Palestine. Iya kan? Bani Israel, Nabi Ibrahim dan 12, Ibrahim, punya anak Ismail, punya anak Ishak, Ishak punya anak Yaakub kan? Yaakub punya anak 12. Itu Palestine. Nah Yusuf kan dibuang tuh. Sampailah ke Mesir kan dipungut oleh. Dijual sampai kepada Raja kan ke itu. Si siapa? Nabi Yusuf itu kan? Seperti itu. Nah Nabi Yusuf punya kekuasaan, menjadi pejabat, si keluarganya ditarik silahkan ke Mesir weh. Pindah aja bapak-bapak ibu punya, pindah. Ya kata Nabi Ibrahim itu kan, kepada bapaknya, bahwa aku pernah bermimpi, aku melihat ro'a itu, ahada asyarakau kabin, ya, aku melihat R11 bintang, dan matahari bersyukur kepada aku kan, jangan ceritakan mimpi itu kepada bapaknya, kata-kata jangan kau ceritakan kepada, kepada saudara-saudara mu. Gitu kan? Allah berikan Nabi Yusuf itu kemampuan untuk memberikan ta'ul mimpi, sampai akhirnya dengan bujan itu, Nabi Yusuf menjadi pejabat kan, maka keluarganya dipindahkan ke Mesir semua. Artinya, ini Bani Israel tersendiri, orang Mesir tersendiri gitu kan, dengan Fir'aun yang terselusnya, cuman berantakan kan Fir'aun, akhirnya ketika, sampai akhirnya ketika meninggallah kemudian Nabi Yusuf, terus mulai berlangsung-berlangsung, Bani Israel mulai terhinakan oleh orang Mesir, puncaknya ketika Fir'aun berkuasa. Ya kan? Maka Allah hadirkan Nabi Musa, dari Bani Israel. Yang saat itu Fir'aun bermimpi, bahwa ada anak bayi yang akan merebut mahkotanya, dan melemparkannya gitu. Dan dikira-kira-kira itu, ciri orang Bani Israel. Ciri-kira. Maka semua bayi-bayi yang lahir, waktu akan lahir aja udah ditungguin sama Tantara Fir'aun. Ketauan laki-laki, jebret, bunuh. Kau perubahan dibiarin. Gitu. Nah kira-kira Nabi Musa, Allah selamatkan, dilemparkan ke itu kan, ke sungai Nil, sampai kepada kerajaan Fir'aun, malah istrinya yang meminta dirawat. Kan gitu. Jadi, artinya, bahwa Bani Israel ini adalah kaum yang memang, sudah sangat dekat dengan apa, dengan, 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 para Nabi Rasul, segala macam. Nah terus, sampai akhirnya, ya ketika Nabi Musa berkuasa, terus, terus-terus berkembang-berkembang, Sampirnya mereka kembali ke Palestine lagi. Ya. Karena Fir'aun mengusir, Nabi Musa kan. Dan Allah perintahkan mereka untuk, kembali ke Palestine kan. Begitu. Sampai di Palestine, ya kemudian akhirnya berkuasa, terus di Palestine-Palestin, dan itulah sampai akhirnya berubah menjadi kerajaan, segala macam. Sampirnya mereka mendapatkan bahwa nanti, akan lahir nanti, ya Nabi yang terakhir itu, nah mereka sebutkan itu, cincinnya dapat lahirnya, larinya ke Medina. Gitu ceritanya. Maka, yang pertama kali menempati Medina itu adalah, Yahudi. Gitu. Seperti itu. Dan kebiasaan bangsa Yahudina, membunuh para Nabi. Gitu ya. Yang paling populer, ketika Nabi Isa, itu kan disalib, itu orang-orang Yahudi itu. Mereka itu kan pokoknya dengan, ketika Nabi Isa datang membawa agama, yang kemudian diklaim akhirnya menjadi, ya orang-orang Nasrani, segala macam, itu kan mereka cari Nabi Isa-nya. Ketika ketemu, padahal itu Allah serupakan dengan Nabi Isa. Gitu kan, disalibkan begitu. Yahudi tengyalibnya tuh. Gitu. Terkenal gitu. Ya, seperti itu. Nah, kita dapatkan bahwasannya, sampailah kemudian kintang Al-Baqarah itu, ya di masa Nabi Musa tadi, Bani Israel tadi, ya ketika Nabi Musa hidup, ada yang salah mereka yang terbunuh. Ya kan? Mereka, maka Bani Israel ini datang kepada Nabi Musa. Untuk, tanyakan kepada, memang kurang aja Bani Israel itu. Tanyakan kepada Tuhanmu. Padahal, Nabi Musa itu Nabi-nya mereka gitu. Dari kalangan orang sendiri gitu kan. Coba tanya ke Tuhanmu gitu kan. Sampai, tanya, siapa yang membunuh, siapa pembunuh orang ini? Maka, tentu Nabi Musa mendapatkan wahyu, apa, agar cari sapi. Nah, itu, kisah kenapa Yusuf Al-Baqarah itu. Mereka, berkata, kamu Musa ingin menjadikan kami di bahan olok-olokan. Kami datang untuk minta kepadamu, tolong carikan siapa pembunuhnya, malah suruh cari sapi. Kan gak ada hubungannya sapi dengan, gitu. Maka, Nabi Musa berkata, ya, aku ini bukan orang yang bodoh, kata Nabi Musa, gitu. Nah, akhirnya mereka, Barjeng Geyel, dicari sapi. Tapi, kalau dicari, nanya dulu. Gitu kan, sapinya, apa, masih gadis, atau sudah, kalau sapi itu, masih, kalau gadis itu orang, ya. Sapinya masih gadis, atau, udah tidak gadis, gitu. Pokoknya, antara itulah. Warnanya, tidak tua, tidak muda, gitu kan. Warnanya kuning keumasan, lainnya susah didapat, ya. Gitu. Hampir-hampir, mereka tidak bisa, menemukan sapi itu. Ketika ketemu, disembeli, diambil bagian manapun, dipukul pada orang yang mati, hidup. Orangnya, memberitahukan pembunuhan, yang udah mati lagi, gitu. Itu, Surah Al-Baqarah itu, menceritakan, tentang Bani Israel. Maka, ayat-ayat, yang kaitan dengan, ayat-ayat, yang terhadap Surah Al-Baqarah ini, dominasinya, membicarakan tentang Yahudi, dominasinya, walaupun Nasirnya juga, diselip-selipkan. Ya. Dimasukkan, persentasinya tentang Yahudi, sangat besar. Ya. Dari ayat tadi, kita mendapatkan, beberapa faidah, kata Asyih Muhammad, yang pertama, Ya. Menunjukkan, ayat tadi, kebatilan. klaim, pengakuan orang-orang Yahudi, Nasrani, bahwasannya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub, Yusuf, dan seterusnya, itu termasuk dari, Yahudi, atau Nasrani. Ya. Ini dakwah yang, klaim yang batil. Bahkan, ya, sejatinya, mereka itu adalah, mendakwahkan, agama Islam. Agama Islam. Karena Allah menyebutkan, Wa makana Ibrahimu, Yahudian, wala Nasranian, wala kinkana, Hanifan, Muslimah. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi, Islam. Wa makana, melemusyrikin, dan juga Ibrahim, bukan termasuk, golongan, musyrikin. Kalau musyrikin, berarti kan Arab tuh, dan Arab kan, jalurnya kan Ismail. Dan Israel itu, Ishaq. Ismail, Arab nih, menyebab berhala nih, Yahudi Nasrani, dari jalur, dari jalur, apa Ishaq, ya, ahli kitab, ada toron Injil di situ, gitu kan, bertemu di, di satu tempat kan, ada di Madinah kan gitu. Walaupun deminan musyrikin kan, Mekah gitu kan. Deminan musyrikin adalah, Mekah. Gitu. Maka, sesungguhnya, hampir seluruh peranah binan Rasul, ya itu, mendanyurukan kepada agama yang satu, yaitu agama Tauhid, dan itulah hakikatnya, Islam. Sehingga kita dapati para ulama, diantara, As-Syeikh Muhammad bin Adul Ahab bin Sulayn, Ketika beliau menjelaskan tentang Islam, ya, yaitu adalah Islam, artinya, Islam itu adalah, engkau berserah diri, hanya kepada Allah, dengan memurnikan, pemurnikan ibadahmu, hanya untuk Allah SWT saja. Ya, ibadah hanya kepada Allah, dan berlepas diri kepada, orang-orang musyik, dan semua sesembahan, yang mereka sembah selain Allah SWT, itulah Islam. Maka seluruh para Nabi Rasul, menyuruhkan hal yang sama kan, makanya agamanya mesti Islam. Mesti Islam. Apalagi kok misalnya, klaim Yahudin Nasrani, dan juga orang musyikin Arab, menyatakan Ibrahim, itu agama mereka, maka lihat, Allah sebutkan surah Al-Muntahana, ya, tentang Nabi Ibrahim, ya, menyampaikan kepada, Muhammad dan umatnya, lakat, kalan lakum, fi Ibrahim, walladina amanu ma'ahu, itqalu liqaumim, inna buru'a'u minkum, wa mimma ta'buduna, min dunillah, kafar Nabikum, wa bada bainan, wa bainakum, al-adawatu l-badu, abil hatta, cuminu billahi wa'adda, sungguh telah ada, pada, sungguh telah ada, untuk kalian, keteladan yang terbaik, pada diri Nabi Ibrahim, dan orang-orang yang beriman bersamanya, apa keteladanannya, ketika mereka mendakwakan kepada kaumnya, apa itu dakwanya, kami ini berlepas diri kepada kalian, orangnya, pelakunya, dan berlepas diri kepada seluruh apa yang beriman bersamanya Allah, perbuatan kesyirikannya, serta objek kesyirikannya, kafar Nabikum, kami mengkupuri kalian, wa bada bainan, ini yang luar biasa, dan telah tampak, antara kami dan kalian, kebencihan, dan permusuhan, selama-lamanya, sampai kalian mau beribadah, hanya kepada Allah saja, agama Islam, tawheed, Allah menyebutkan, bahwa Ibrahim itu musliman, muslim, maka terbantalah, orang-orang yang menyatakan, termasuk klaim Yahud Nasrani mengatakan, Ibrahim itu agama Yahudi, Rasul mengatakan Ibrahim itu agamanya, Nasrani, orang muslim mengatakan, Ibrahim nenekmu yang mereka belajar, Ismail adalah juga penyembah berhala, terbantah, maka Allah membersihkan diri, membersihkan nama Nabi Ibrahim, anak-anaknya, terhadap para Nabi, Ismail, Ishak, dan Ishak turun ke Yaakub, Yaakub ke Yusuf, dan seterusnya sampai kepada Musa dan Ishak sebenarnya, dakwah mereka adalah satu yaitu, menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah, dan itu Allah tegaskan dalam satu ayat, yaitu surat An-Nahl ayat 36, An-Nahl itu surat ke-16 ayat 36, Allah menyatakan dakwah dari Rasulullah Sama, Walakad ba'asna fikuli umatin Rasulullah an'u'budullah wa'isiribu ta'ud, tungguh-sungguh telah kami, utus kepada setiap umat seorang Rasul, apa seorang mereka sama? Apa u'budullah beribadalah hanya kepada Allah, dan tinggalkan semua ta'ud-ta'ud, semua sesuatu selain Allah, maka inilah hakikat Islam. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita baru menyatakan dakwah itu dakwah Islam, bila dakwah itu adalah ta'ud. Bukan berarti kita tidak mendakwakan tentang, ya, bagusnya dalam mu'amalah, adab, kemudian adab kepada sesuatu manusia, termasuk berkaitan dengan jual beli dan segala macam, tidak dilewatkan. Tetapi kita mengatakan, tentang baiknya akhlak itu juga didakwakan oleh agama-agama yang lain. Apakah kita mengira, orang-orang Nasrani tidak menyuruh kepada umatnya, ya, untuk berakhlak baik? Coba anak tanya, di agama Nasrani, mencuri boleh tidak? Enggak boleh. Berzina? Enggak boleh. Menyakiti orang lain? Enggak boleh. Di agama yang lain, misalnya agama-agama, apakah seluruh agama lah? Melarang gak umatnya, pemuluknya, untuk berbuat jahat kepada orang lain? Dilarang gak? Dilarang. Maka kita mengatakan, bahwa, dakwah kepada akhlak mulia, itu, juga ada pada agama yang lain. Tapi dakwah hanya kepada Allah, dan membatilkan sustansi Allah, itu adalah merupakan ciri dawah Islam. Dawah Islam. Tapi itu Pak Ustaz, itu tuh Yahudin Nasrani, di jaman dulu, untuk penyebab berhala, di jaman dulu, sekarang kan udah, udah beda, itu Yudin Nasrani nya. Orang-orang juga gak ada, nyumbah berhala, pada kesyirikan juga apa. Ya, itu Syubahat. Itu Syubahat. Orang yang seperti ini, berarti orang gak paham, tentang latar belakang, mengapa patung disembah. Berarti dia gak paham. Kan kita ini, selama ini, kalau belajar tentang agama, tidak boleh syirik, bener gak? Dia kecil itu. Apa contoh kesyirikan? Menyebab patung. Betul kan? Barjeng orang terdibahas, tidak dijelaskan, apa latar belakang kok patung disembah, gitu loh. Sekarang begini, orang-orang yang menyebab patung, tadinya patung itu buatan siapa? Buatan mereka-mereka juga kan? Bener gak? Ketika mereka buat patung, anggap bahwa ini patung ya, patung bunga ini. Gak dipatung. Ketika mereka membuat patung, buat matanya, buat hidungnya, buat telinganya, buat mulutnya, mereka meyakini gak, bahwa mereka sedang memahat Tuhan? Hah? Enggak. Enggak kemudian, ketika membuat telinganya, ya maaf ya Tuhan, aduh, baru ini belum ada telinga. Tidak meyakini sama sebuah tersembahan. Tapi kemudian ketika, bindah ke tempat peribadatan, tiba-tiba menjadi Tuhan, sesembahan. Pertanyaannya, apa yang mereka maksudkan dengan Tuhan? Apakah mereka meyakini berhala-berhala ini, yang menciptakan mereka jawabannya? Tidak sama sekali. Apakah mereka meyakini berhala-hala yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki pada mereka, menghidup mematikan mereka, mengatur segala urusan, mereka mengatakan tidak sama sekali. Itu Allah semua yang melakukannya. Kau tanyakan kepada mereka, Muhammad. musyrikin penyebab berhala itu. Siapa yang menciptakan mereka? Jawab mereka? Apa jawabannya mereka? Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dari bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Tanyakan lagi kepada mereka, siapa juga yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan bumi? Siapa pula yang bisa menghidup mematikan? Yang berkuasa memberikan penglihatan? Yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab, Allah. Lalu pertanyaan kita, mengapa menjawab patungnya disebut kesyirikan? Di sisi mana kesyirikannya? Tidak, tidak bukan ketika mereka meyakini bahwa patung ini dapat menjadi perantara mereka untuk semakin dekat kepada Allah. Dan itu Allah sebutkan surat Zuma Raya 3. Ikatlah bahwa agama yang murni itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan, penghambaan, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menjadikan berhala, berarti itu sebagai sesembahan mereka. Perhatikan. Berarti sebagai sesembahan, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, kecuali agar sesembahannya dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-sedekat. Sedekat-dekatnya. Berarti mereka meyakini bahwa berhala ini menjadi apa sarana untuk mereka semakin dekat kepada Allah. Bisa menyampaikan doa-doa mereka. Padahal mereka tahu bahwa berhala ini adalah benda mati. Tapi setan datang ke situ menyastikan bahwa ini adalah ruh orang soleh yang ada di situ yang akan mendengar doa mereka dan akan disampaikan kepada Allah. Itulah kesyirikan. Apakah itu kita dapatkan penjelasan itu waktu kita sekolah? Jawabannya tidak ada. Hanya sebatas nyembah patung kesyirikan. Sejarah penyembahan patung bentuk kesyirikan seperti apa? Tidak dikaji. Tidak dikaji sama sekali. Nah oleh karena itu dakwah itu Islam dakwah yang kita merujuk kepada Nabi Ibrahim adalah dakwah memberantas kesyirikan. Kan lucu orang musyrikin Arab tuh ya nyembah patung padahal dulu Nabi Ibrahim itu kan membawa-bawa patung gitu. Aneh gak? Lucu kan? Eh begitu Nabi Ibrahim bawa patung. Jadi patung lagi. Dan nanti akan berulang kembali selum hari kiamat akan ada lagi dari kalangan umat Muhammad yang akan menyebab patung. Kata Nabi SAW Lantaku masya'atu hatta Ya'budu akuam minumati al-asnam Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sebagian golongan dari umatku yang dia menyebab berhala. Jadi penyebab berhala itu akan berulang. Akan berulang. Pantah kemudian Nabi Ibrahim berdoa Ya Allah jagalah aku dan anak keturunanku dari menyebab berhala. Ikhwah sekalian mungkin kita tidak dapati orang-orang pada hari ini mungkin menyebab patung dari umat Islam. Tapi bukankah patung itu bisa berubah bentuknya jadi bentuk yang lain. Dan kita tidak bisa menjamin bahwa nanti betul-betul patung itu disembah. Karena Nabi Ibrahim mengatakan tidak akan tertegak hari kiamat sampai patung itu betul-betul disembah. Sehingga Nabi Ibrahim saja berdoa untuk diri anak keturunan jangan sampai menyembah berhala. Maka jangan sampai kita merasa aman dari penyembahan berhala. Jangan sampai merasa aman dari penyembahan berhala. Faita lain dari ayat tadi yang pertama menjelaskan bahwasannya klaim Yahudah serani bahwa Ibrahim dan Nabi-Nabi yang dari anak keturunan Ibrahim ada yunah serani itu terbantah. Kita mengatakan maaf Ibrahim dan anak keturunannya agamanya menyeruan kepada apa? Islam. Menyeru manusia yang beribadah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua kita mengembalikan ilmu tentang perkara ini kepada Allah SWT. Orang Yahudi ketika dia mengeklaim bahwa Ibrahim dan anak-anak dan Nabi-Nabi setelahnya adalah agama mereka kita mengalirkan kepada Allah dan Allah menyatakan bukan bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Terima kasih telah menonton! Faedah berikutnya dari ayat tadi. Faedah yang ketiga berarti ya. Faedah yang ketiga berarti ya. Ayat tadi juga berisi bantan kepada ahlu tahrif. Yaitu orang-orang yang menyimpangkan, melakukan penyimpangan dalam nama dan sifat-sifat Allah SWT. Yang mengenai mereka membangun prinsip akidah mereka. Bahwasannya akal yang menjadi hakim dalam menetapkan nama dan sifat Allah SWT. Kata mereka, Kalau tentang Allah mana yang sesuai dengan akal logika, kita tetapkan. Mana yang tidak sesuai dengan akal logika, kita tidak tetapkan. Di antaranya kaum Mu'tazilah, Asyairah, dan yang selain mereka. Yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, basicnya itu melalui apa? Logika berfikir. Maka kita juga mengatakan dengan hal yang sama. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah, tentang Allah SWT? Ketika anda mengatakan bahwa, Mana yang untuk Allah itu hakimnya adalah akal. Menyatakan ini boleh, ini tidak boleh. Akal yang menjadi apa? Yang menjadi hakim. Apakah kalian merasa akal kalian lebih tahu daripada wahyu Allah SWT? Maka kebanyakan penyimpan-penyimpan dalam asma dan sifat, Itu karena prinsip mereka akal dijadikan hakim dalam menetapkan asma dan sifat, Bukan wahyu. Bukan wahyu. Seperti misal begini. Ketika mereka mengatakan bahwasannya, Allah misalnya ketika kita menetapkan Allah bersemayam di atas arash. Allah bersemayam di atas arash. Rahmanu ala ashi istawa. Pauha ayat lima. Rahman ala ashi istawa. Allah rahman bersemayam di atas arash. Siapa yang menyampaikan itu? Allah. Melisan rasulnya SAW. Apakah Rasulullah SAW menjelaskan hakikat Allah bersemayam? Tidak. Didengar oleh para sahabat, apakah para sahabat, Apakah para sahabat itu pernah menanyakan kepada Rasul tentang hakikatnya? Jawabannya tidak. Tapi sahabat menukilkan kembali. Perkatalah perkataan Rasul kepada Tabi'in. Apakah Tabi'in pernah bertanya kepada para sahabat hakikat nama bersemayamnya Allah? Tidak. Tapi itu dinukil kembali oleh Tabi'in dari sahabat kepada Tabi'u Tabi'in. Apakah Tabi'u Tabi'in bertanya kepada Tabi'in, Bagaimana hakikat bersemayamnya Allah? Jawabannya tidak. Maka itu dinukil secara mutawatir. Dan tidak pernah dibahas hakikat turunnya. Dan tidak pernah kemudian itu disembunyikan oleh mereka. Kalau seandainya disembunyikan oleh mereka, Dan mereka tidak menyetujui dan mengimani sifat Allah bersemayam, Mereka tidak akan nukilkan itu dalam, Dalam dakwah-dakwah mereka. Menunjukkan mereka mensimpati itu seperti apa adanya. Dan lihat perkataan dari Imam Malik. Ini ulama dari generasi ujung Tabi'u Tabi'in, Ulama di Masjid Nabawi. Tabi'u Tabi'in. Ulama Masjid Nabawi loh. Ya Nabi wafat disitu. Ketika Imam Malik menjelaskan tentang istiwa bersemayam, Ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, Bagaimana hakikatnya beristiwa itu? Maka kata Imam Malik, Al-istiwa ma'lum. Wal-kaibu khairu ma'lum. Wal-imanu biwajib. Waswalun al-bid'atun. Summa umir hadir rajul ayukhraja min majlisihi. Kata Imam Malik. Beristiwa ma'lum. Mana beristiwa bersemayam? Ma'lum. Tapi bagaimana hakikat istiwa kita tidak tahu. Mengimaninya wajib. Mengimaninya wajib. Menanyakannya bagaimana hakikat istiwa. Ini bid'ah kata Imam Malik. Gak pernah satu orang pun dari Tabi'u Tabi'in, Dari Tabi'in para sahabat bertanya kepada Rasul, Bagaimana hakikat istiwa? Muncul di masa Imam Malik, Ada yang nanya-nanya. Apa? Berbicara tentang Allah mulai memasukkan? Akal. Turunan itu muncul menjadi Muqtazila, Asyariya, dan orang-orang yang lain. Yang sifatnya Allah berdasarkan logika. Berdasarkan logika. Dengan klaim mereka, Kalau kita tetapkan Allah itu bersemayam, Berarti Allah memilih sifat kemaklukan. Sama dengan makhluk yang membutuhkan tempat. Ya kan? Berarti Allah itu diikat oleh ruan dan waktu. Berarti arasnya lebih besar daripada Allahnya. Itu kan konsekuensi-konsekuensi logis berpikir tentang kemaklukan. Dan itu mereka tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal para sahabat, Cukup imani. Tuk minubihi. Ya kamaja'ah. Engkau imani sebagaimana datangnya saja sudah. Gak usah macam-macam gitu loh. Apakah kalian merasa lebih tahu daripada Allah? Lukilkan ayat ini. A'antum a'lamu amillah. Kalian lebih tahu daripada Allah? Kalian lebih tahu daripada Rasul? Dan seterusnya. Maka ayat ini memberikan bantan kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam memahami Allah dalam nama dan sifatnya. Sekarang begini. Saudarkan kepada mereka. Ini salah satu ayat menjadi ayat kokojo al-sunnah dalam membantah orang-orang yang menyimpang pada asma'u sifat. Allah berfirman dalam surah Ashura ayat 11. A'antum harus hafalkan ini ayat kokojo ini teh. Ayat-ayat mendasar yang menjadi dalil para orang-orang sunnah membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama dan sifat. Ya Allah berfirman Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Wala syaih. Allah menyebutkan syaih. Syaih itu tidak ada sekecil apapun yang serupa dengan Allah SWT. Wala syaih al-alik, wala syaih al-basir. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Makhluk mendengar tidak? Mendengar. Makhluk melihat tidak? Melihat. Lalu, bagaimana kita menggabungkan perkataan Allah bahwa tidak satupun serupa dengan Allah? Sebentar Allah mengatakan dia melihat dan mendengar. Makhluk juga mendengar dan melihat. Jawabannya adalah kita tetapkan bahwa Allah mendengar yang pendengar Allah tidak ada satupun makhluk pun yang akan sama dengan Allah. Allah mau melihat dan tidak ada satupun makhluknya yang melihatnya sama dengan Allah SWT. Maka terapkan itu dalam semua nama dan sifat. Allah bersemayam dan tidak ada satupun bersemayamnya Allah serupa dengan satu makhluknya. Allah punya tangan, tidak satupun berarti makhluknya serupa dengan Allah SWT. Maka tetapkan, jangan ada tolak, tapi jangan ada serupa dengan makhluk. Baik makhluk yang ada pada contohnya atau ada bentuk khayalan. Mengkhayalkan bahwa tangan Allah itu kayak gini. Yang tidak ada pada makhluk, tapi digambar dengan tangan tertentu dalam dunia khayalnya, ilusinya. Ini pun haram untuk Allah SWT. A'antum a'lamu aminlah. Kalian merasa lebih tahu daripada Allah gitu. Maka ayat ini menjadi bantan pada orang-orang yang menyimpang dalam nama dan memahami nama-nama dan sifat Allah SWT. Ayat ini juga menunjukkan tentang besarnya dosa orang-orang yang menyebunyikan ilmu. Orang-orang yang menyebunyikan ilmu. Yang telah datang kepada mereka syariat Allah. Lalu mereka sembunyikan, tidak mereka sampaikan. Tidak mereka sampaikan. Karena ilmu ini, dakwah ini, agama ini adalah warisan para Nabi dan Rasulullah disampaikan oleh setiap umatnya dari masa ke masa. Faedah yang lain dari ayat tadi adalah Menunjukkan akan sempurnanya ilmu Allah dan pengawasan Allah kepada para hambanya. Karena Allah mengatakan Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah mengetahuinya, melihatnya, dan mencatatnya, dan akan menghisapnya, dan akan menentukan balasannya pada hari kiamat. Artinya, orang-orang yang mencatatnya, perkataan mereka yang berlutas dengan nama Allah, berlutas dengan para Nabi, itu apakah mereka mengira Allah membiarkan mereka? Tidak akan menghisap mereka, dan tidak mencatat mereka, dan tidak akan membalas mereka? Nah gitu, enggak. Pasti. Ini ancaman sebenarnya. Dan itu ayat sekaligus menjadi ayat yang kita harus merasa takut ya dengan apa-apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita merasa aman dari apa-apa yang dari catatan hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir dari fa'idah ayat ini, Allah menyandarkan amal itu kepada pelakunya. Karena Allah mengatakan, Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian amalkan. Walaupun kita tahu, Allah menakdirkan semua. Tapi amalan itu adalah sanan kepada makhluknya karena dia memilih untuk beramal. Betul semua amalan telah Allah takdirkan, tapi kita tidak diberikan beban syariat untuk mengetahui apa yang Allah takdirkan buat kita. Kita hanya dikasih pilihan tentang amalan-amalan baik dan amalan buruk. Dan setiap kita akan diminta pertanggung jawabannya. Ini menunjukkan dalil bantan kepada kaum Jabriyah. Yang mengatakan bahwa kita ini berbuat, ya bagaimana Allah berbuat saja. Untuk kita seperti kapas yang terbangkan oleh angin. Yang tidak memiliki hak pilih dan seterusnya. Ini pemahaman yang menyimpang. Ini pemahaman yang menyimpang. Karena begini. Kita tahu dengan sebuah hadis Nabi SAW dan hadis Bukhari Muslim. Rasul bersabda. Tidaklah salah seorang dari kalian. Kecuali telah ditetapkan catatannya nanti di hari kiamat. Nasibnya nanti, ya apakah dia surga atau neraka. Semuanya sudah tertulis. Di 50 ribu tahun ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berserta penghuninya. Setelahnya Allah telah menyuruh kepada sang kolam pena untuk mencatat takdir segala sesuatu sahabat di kiamat. Jadi di 50 ribu tahun semua Allah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menetapkan sifulan surga atau neraka. Maka para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah. Kita sudah bersandar pada catatan takdir tersebut. Ini amal-amal Jabriyah gitu. Dan tidak perlu menjibuk itu beramal. Fakala Rasulullah SAW. Rasul berkata. I'malu. Beramal lah kalian. Rasulullah SAW beramal. Setiap kalian ya akan dimudahkan dengan apa dia diciptakan. Maksudnya dengan apa yang dia ditakdirkan. Artinya kalau memang si fulan itu tertulis menjadi penghuni surga. Maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal-amalan ketaatan. Kalau ternyata si fulan dicatat menjadi penghuni neraka. Maka dia akan dimudahkan untuk beramal-amalan keburukan. Dipersulit beramal baik. Dan dipermudah untuk beramal buruk. Dan mati dalam keadaan keburukan. Su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu. Penting bagi kita untuk beramal. Karena kita akan mendapatkan balasan sesuai pilihan yang kita amalkan. Berdasarkan amalan yang kita pilih. Tidak boleh kita kemudian menyatakan. Kami beramal bagaimana Allah. Menentukan aja. Kalau memang Allah menentukan kita masuk surga. Nanti Allah menjadikan kita. Walaupun gak rajin beramal ya masuk surga. Walaupun kita banyak dosa. Kalau Allah menentukan surga ya surga. Ini gak bisa. Ya gak bisa. Setiap perbuatun akan dicatat. Dan akan dibalas. Itu pelajaran terakhir dari ayat tadi. Untuk kita merasa khawatir dengan apa yang kita kerjakan. Dan menjadi bantan kepada orang-orang Jabriya. Yang tidak menyebukkan untuk beramal. Dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Tanpa melakukan usaha. Usaha. Geliran urusan dunianya dia protes. Gitu. Misalnya gini. Itu harta anda. Itu ada yang ngambil. Ngomong lagi sama NT. Udah diambil hartanya. Udah takdir. Udah aja. Gak bisa gitu. Geliran itu dia cari pelakunya. Harus dia salah-salahin gitu. Geliran berubah dosa. Ini kan gimana Allah nanti ngatur gitu. Gak bisa kita dihukum sama Allah. Karena takdir Allah subhanahu wa. Giliran dia dapat buruk. Dia protes. Kenapa anda tidak beramal baik. Lalu anda mengatakan ini takdir Allah gitu kan. Tapi anda beramal buruk. Lalu anda mengatakan ini takdir Allah. Kenapa anda gak pilih takdir baik. Kenapa anda gak beramal soleh. Lalu mengatakan ini takdir Allah. Kan yang baik juga takdir bukan. Kau kenapa beramal buruk. Alasan takdir. Kenapa gak berbuat baik. Alasan takdir gitu loh. Kan berbuatan baik juga alasan. Takdir Allah kan. Takdir gitu. Itulah Jabriyah ya. Allah Allah bisawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kang CP dari studio ada? Atau dari masjid ada? Oh iya. Adilin mengga. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Nabi dan Rasul itu keturunan Nabi Adam gitu ya? Betul. Atau tercipta sendiri-sendiri? Siap. Bukan dari Nabi Adam gitu? Betul. Kalau bukan dari Nabi Adam kira-kira penciptanya pakai apa? Maksudnya seperti Nabi Adam dan Rasul. Maksudnya seperti Nabi atau Rasul sesudahnya Nabi Adam seperti Nabi Idris. Apakah masih ada keturunan dari Nabi Adam atau? Ya baik. Pasti ya pasti. Karena manusia pertama itu kan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi setelahnya manusia setelahnya termasuk Nabi Idris. Itu tidak dari tanah lagi. Itu sudah dari anak keturunan dari Nabi Adam. Ya Nabi Adam punya istihawa. Punya anak-anak. Itu kan nikah-nikah-nikah. Lahirnya termasuk Nabi Idris gitu. Termasuk semua Nabi dan Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi jawabannya ya bahwa semua Nabi dan Rasul itu semuanya. Bahkan seluruh manusia itu dari keturunan dari Nabi Adam. Karena tidak ada manusia yang diciptakan seperti Nabi Adam. Itu dari tanah lagi gitu. Tidak ada. Semuanya sudah melarui anak-anak keturunan dari Adam dan istrinya itu Hawa. Ya seperti itu. Baik. Kayak Nabi Ibrahim. Pasti punya orang tua. Nabi Idris pasti punya orang tua. Kalau tidak ada orang tua mau lebih jil. Gitu. Ya seperti itu. Jin dari siapa? Oh jin dari siapa ya. Ya kalau kita punya para ulama itu iblis ya. Cuman iblis kemudian. Ya jadi jin itu anak-anak keturunan. Merupakan keturunan dari iblis. Maka para ulama menyebutkan iblis itu adalah abul jin. Bapaknya jin. Adam bapaknya manusia. Iblis bapaknya jin. Cuman kita tidak mendapatkan keterangan dari Allah SWT. Siapa istrinya iblis? Atau bagaimana kemudian iblis mendapatkan keturunan? Itu yang tidak Allah jelaskan rinci. Ya. Seperti itu. Jadi bahwasannya ya. Ijin beranak pinak pas segala macam. Iya. Dan mereka mati. Iya. Mereka dihisap. Iya. Mereka dihisap. Iya. Jadi ijin anak-anak keturunan iblis ini. Itu nanti ada yang dia beriman ada yang tidak. Seperti kita dapatkan dalam surat. Apa? Dalam surat Al-Akhqaf misalnya kan. Dan ingatlah ketika Allah SWT mengarahkan. Ya. Segolongan jin itu menghadiri majlisya Muhammad SAW. Ya. Kemudian mereka usaha mendengarkan itu. Ya. Ketika mereka hadir mereka diam. Mendengarkan apa yang Rasulullah dakwahkan. Ya. Setelah mereka selesai mereka pulang kepada teman-temannya. Lepasanya berkata. Inna sami'na kitaban unzilami ba'adi Musa. Ya. Musad diqal lima baina jidaihi. Ya. Wayahdi ila tarikan mustaqim. Kami ini baru saja mendengarkan kitab. Yang telah diturunkan setelah Nabi Musa. Yang menyeru kepada jalan yang lurus. Maka jin ada yang muslim. Tapi kalau iblis sampai hari kiamat. Telah lanat sampai hari kiamat iblis. Tapi anak keturunannya. Ya. Cuma kita tidak mendapatkan keterangan. Siapakah pasangan iblis. Atau bagaimana anak keturunan itulah. Itu segala macam. Itu tidak ada. Tetapi bahasanya para ulama menjelaskan. Di antara Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Menyatakan bahwa. Jin itu merupakan anak keturunan iblis. Iblis itu ada abul jin. Adam abu. Ya. Abul insan. Ya. Kepok ya. Tentang jin ya. Fokus aja sama manusia ya. Yang mikirin manusia juga udah pusing. Atau mikirin jin deh ya. Tambah repot. Tapi begitulah kadang-kadang rasa ingin tau kan muncul ya. Ibu-ibu ada pertanyaan. Kalau udah studio kan Cepi ada pertanyaan. Ibu Ustaz. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan keadaan dan sifat penyimpangan orang Yahudi yang Ustaz sampaikan tadi. Apakah masih diperbolehkan saat ini kita bermuamalah atau berteman dengan orang Yahudi ataupun keturunannya Ustaz? Silahkan. Apakah boleh kita berteman dengan apa? Orang Yahudi ataupun keturunannya. Orang Yahudi yang keturunannya ya. Bolehkah kita berteman ya. Jadi teman itu ada beberapa macam. Ada teman yang dia menjadi makanan. Jadi ibarat teman itu mulai teman itu ada seperti kita berinteraksi dengan macam-macam. Ada kita berinteraksi dengan namanya ya makanan minuman yang menjadi gizi buat kita. Ada makanan ada seperti dia racun. Dia akan mengudaratkan. Maka kita menyatakan bahwasannya ajaran Islam mengajarkan kita untuk berteman dekat itu kepada sama mu'min. Kata Nabi SAW. Lata sahib illa mu'minan. Tidaklah memakan makanan kalian kecuali, janganlah kalian berteman kecuali kepada orang mu'min yang soleh saja. Ya bukan saja mu'min tapi yang soleh gitu. Dan tidaklah memakan makanan kalian kecuali orang-orang bertakwa. Dan Nabi SAW dan hadis yang lain. Dan Nabi SAW. Agama seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka berhati-hatilah kalian mencari siapa yang anda jadikan teman dekat. Maka seorang mu'min tidak boleh menjadikan teman dekat dia. Orang gak? Orang kafir. Allah Ta'ala berfirman di akhir surah Al-Mujadilah. Allah berfirman. Engkau tidak akan dapat daripada hati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sekalipun itu ada bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudaranya. Dari satu sukunya, satu kampungnya. Enggak. Mereka lah orang-orang yang Allah telah tetapkan keimanan yang kokoh dalam hati-hati mereka. Maka jawabannya tentu kita tidak boleh menjadikan orang-orang kafir. Yang non-muslim ini. Biar lengkap. Sebagai teman dekat. Bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah. Kalau kita tidak boleh bermuamalah. Orang mau bisa makan bala-bala. Ceng atau hari bala-bala. Sumber bahannya dari mana ceng? Belinya di? Di mana belinya? Di pasar Batu Jajar. Di Batu Jajar dapat barangnya dari mana? Dari pasar Caringin. Caringin barangnya dari mana? Ujung-ujungnya suplai pebesarnya yang punya. Orang-orang kafir kan? Orang mau bisa makan bala-bala. Lalu tidak boleh bermuamalah. Di zaman Nabi, Nabi berdagang bersama kaum Yahudi. Selama akadnya halal boleh. Tapi berteman dekat itu urusan yang berbeda. Jadi kita berinteraksi dengan mereka sebatas kebutuhan hajat saja. Hajat hidup. Sudah selesai? Tinggalkan. Sisanya kalau ada apa? Da'wah yang mereka supaya masuk Islam. Jadi dekat kepada mereka harus posisi kita sebagai da'i. Penyeru agar mereka masuk Islam sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Karena kalau tidak Islam pasti masuk neraka. Masalahnya gitu. Pasti. Ya. Baik. Satu lagi pertanyaan terakhir. Dari masjid. Ada ibu-ibu? Nggak ada. Kalau di masjid. Bapak-bapak nggak ada. Dari studio satu lagi terakhir. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti kita cukup. Satu pertanyaan terakhir Ustadz. Dari studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz bagaimana status makanan atau minuman yang diberikan. Atau disuguhkan. Atau dihadiahkan. Dari orang yang penghasilannya. Dari pekerjaan yang haram Ustadz. Silahkan. Dari pekerjaan yang haram? Ya. Status makanannya. Kalau bentuknya hadiah. Ya akadnya akad muamala yang halal. Seperti begini. Kita mengatakan banyak orang-orang kalfi di negeri kita ini. Itu asal mula modal mereka dari riba. Kemudian dari modal mereka itu mereka buatkan barang produknya kan. Kita lihat misalnya mereka ngambil modal. Kan modalnya banyak akad riba itu permodalannya. Kemudian modal itu mereka golangkan menjadi bentuk perdagangan. Menjadi barang komoditas. Sampai ke kita akadnya akan halal. Apakah ketika kita membeli itu. Membeli. Membeli barang itu. Seperti bahan bala-bala tadi. Yang berasal dari sumber mereka yang riba. Menjadikan. Jual beli kita menjadi haram. Bahan bala-bala itu menjadi haram. Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Ya seperti. Selama akadnya adalah akad yang. Akad yang halal. Ya seperti itu. Walaupun kita menghindar dari itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Lebih baik. Ya seperti itu. Ya. Karena kita khawatir ini dari sumber pendapat yang tidak. Yang subahat dan yang lain. Menghindar jauh lebih baik. Tapi kalau kita akadnya jual beli. Kita tidak ada kewajiban untuk bertanya. Ini sumbernya ada curi atau apa. Deribah enggak. Enggak ada kewajiban. Kalau akadnya jual beli. Maka akadnya akad halal. Barang itu menjadi barang yang halal. Ketika akadnya akad. Seperti Rasulullah SAW. Bermuamal dalam kaum Yahudi. Yang notabene. Usaha mereka banyak deribah. Apa kemudian akad jual beli itu menjadi barang. Yang dijual perbelikan menjadi barang yang haram. Jawabannya tidak. Kalau selama memang bukan. Barang yang diharamkannya. Seperti homer. Kemudian. Yang lainnya dari mungkin barang-barang yang najis. Maka ini. Ini enggak boleh memang. Dari si zatnya. Dari si akadnya mau malanya. Seperti itu. Ya pernah saya bin Bas ditanya. Bagaimana dengan seorang anak. Yang orang tuanya bekerja dari pendapatan riba. Apakah dia boleh memakan harta. Bapaknya jawabannya boleh sebatas keperluan hajat dia saja. Untuk kemudian ngambil lebih. Untuk dia senang-senang. Maka enggak boleh si anak mengambil uang dari. Dari ininya. Ya. Ini berkaitan ketika itu si anak dengan si bapaknya. Ya. Seperti itu. Sehingga. Menjaga diri lebih baik. Intinya begitu. Menjaga diri lebih baik. Agar kita memastikan bahwa tidak ada yang masuk makan ke kita. Kecuali semuanya. Dari sumber yang halal. Ya. Seperti itu. Tapi kok akadnya jual beli. Akadnya jual beli. Kita enggak ada kewajib bertanya dari mana barang didapat. Enggak ada. Selama akadnya halal. Maka hukumnya halal. Kalau jual beli ya. Seperti itu. Walaupun orangnya mungkin umur aja dari riba sekarang. Tapi kok akad jual beli maka halal. Inilah kemudahan dari syariat Islam. Kapan kita tidak boleh. Tidak boleh. Kapan kita itu boleh. Maka kita. Kita bolehkan. Jangan sampai kita apa. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ala bisawab. Subhanakallah. Bahamdika syiadu. Alla la anta. Astagfirullah. Kata boleh. Wa akhiru da'wah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh.